Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Rio Respot Loper Selamat datang kembali di Rio Rio Spot Channel Seperti biasa hari ini Rio Respot akan menampilkan berita-berita terbaru tentang Seperti Liga 1 dan 2 dan juga ada berita dari Timnas Indonesia dan juga PSSI Nah untuk lebih jelasnya mari kita bahas sama-sama di channel ini Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke video Saya mohon dukungannya untuk channel ini Agar tetap bisa terus berkembang dan bisa menjadikan Menghadirkan berita-berita yang informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua Caranya dengan klik subscribe Aktifkan juga notifikasi loncengnya Like, share dan juga komen Oke langsung aja kita mulai Dan inilah Rio Rio Respot Selengkapnya PSSI, PT LIB, Polri dan perwakilan dari FIFA dan EFC menggelar rapat ESKO pada selasa 25 Mei 2021 Dalam rapat itu menghasilkan beberapa keputusan Salah satunya adalah bahwa Liga 1 dan 2 musim 2021 akan tetap ada sistem degradasi Wacana penghapusan degradasi pun dibatalkan oleh PSSI Dalam diskusi dengan semua SK PSSI dan kami memastikan Liga 1 dan 2 musim 2021-2022 tetap ada promosi dan degradasi Ujar Muhammad Iryawan Iwan Bule pun menuturkan jika keputusan ini sudah final dan tak bisa diganggu gugat Sekjen sudah saya perintahkan mengirim surat kepada seluruh tim peserta Dengan isi surat menjelaskan hasil diskusi ketat ESKO PSSI dan konsultan FIFA dan AFC Keputusan ini sudah final Ujar Muhammad Iryawan Timnas Indonesia kalah dari timnas Afganistan dalam laga persahabatan yang digelar di Dubai Uni Emirat Arab pada selasa 25 Mei 2021 dengan skor 32 Usai kekalahan ini pelatih Sintayong pun mengomentari faktor kekalahan timnya Menurutnya faktor level Afganistan memang jauh di atas Indonesia Ya kami tampil cukup bagus tapi memang kualitas kami di bawah mereka Tapi ini pelajaran berharga untuk kami nantinya akan evaluasi Ujar Sintayong Indonesia masih akan ada satu uji coba lagi menghadapi Oman pada Sabtu 29 Mei 2021 Setelah itu Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2022 Dan inilah 3 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2022 untuk timnas Indonesia Pada 3 Juni 2021 Indonesia akan menghadapi Thailand 7 Juni 2021 menghadapi Vietnam Dan 11 Juni menghadapi Uni Emirat Arab Dan kabar baiknya semua laga ini akan disiarkan secara langsung di SCTP Tentang mundurnya Elkan Bagut dari timnas Indonesia Ketua Umum PSSW Iwan Bule mengatakan ada kemungkinan Elkan akan pindah ke Thailand Ini artinya jika Elkan pindah ke Thailand maka ia tak bisa perkuat timnas Indonesia lagi Elkan sendiri diketahui batal gabung timnas di Dubai dengan alasan jika Uni Emirat Arab masih zona merah COVID-19 Dan dirinya tak bisa kembali ke Inggris jika harus pergi ke sana Ada dua kemungkinan Mungkin Elkan akan pindah ke Thailand karena dia akan lahir di sana Dan itu artinya dia tak bisa lagi main untuk timnas Tapi kita lihat nanti ya Kalau dia bisa ke Indonesia saat kualifikasi Piala Dunia nanti Dan itu artinya dia akan tetap di timnas Ujar Iwan Bule Setelah ditolak bersebaya Surabaya dengan alasan faktor usia Gelandang asal Brazil Diego Barbosa dikabarkan akan melamar kepada dua klub di Indonesia Disebutlah Arema dan PSS Leman menjadi tujuan Barbosa Namun sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari kedua klub ini Borneo FC kembali mendatangkan satu pemain asing Ia adalah gelandang asal Argentina Jonathan Bustos Dengan datangnya Bustos ini artinya Borneo memiliki lima pemain asing Yaitu Javlon Gusenov, Nudin Davronov, Amerbekik, Francisco Torres, dan Jonathan Bustos Manajemen Borneo menyerahkan keputusan pada pelatih Mario Gomez Untuk menentukan siapa yang akan dipakai Namun jika melihat performa Kemungkinan Amerbekik yang akan tersingkir Setelah dilepas Persija Sandi Sute akhirnya berlabuh ke Persisolo Persija pun bergerak cepat mencari pengganti Jalannya adalah memulangkan gelandang muda Yang dipinjamkan ke persela lambungan Adrianus Duiki Aria Sementara itu Calon pelatih Persija pun dikabarkan akan segera tiba di Indonesia awal Juni nanti Pelatih Persib Bandung Robert Renabat mengatakan Tak akan cari pemain lokal dari klub lain Ia akan mengoptimalkan talenta lokal di Diklat Persib dan tim satelit Persib saja Hal ini mengundang pro dan kontra di kalangan netizen Ada yang setuju karena dianggap itu bisa membuat talenta lokal maju Namun ada juga yang kontra dengan alasan Persib itu tim kaya tapi pelit Bagaimana mau maju Dan untuk pemain asing sendiri dipastikan duo Australia Daniel Bowman dan O'Brien tidak masuk dalam daftar Kini tinggal dua pemain yang masih ada dalam daftar Yanni Farhad, Musabekop dan Basel Ceradi Robert Renabat justru sedikit menyinggung keputusan PSSI yang memusatkan Liga di Jawa Menurut Renabat ini tak adil Pasalnya keuntungan akan menjadi tim yang bermarkas di Jawa Dari Liga 2 Situs Transfermark.com baru-baru ini merilis 5 klub termahal di Liga 2 Namun dari 5 klub tadi, klub Rans Cilgon FC tak masuk dalam nominasi Alasannya adalah pemain yang ada di Rans Cilgon FC bukanlah kebanyakan pemain bintang Dan 5 klub termahal Liga 2 versi Transfermark.com adalah Persis Solo diurutan pertama dengan nilai pasar 28,25 miliar rupiah Semen Padang FC diurutan kedua dengan nilai pasar 20,86 miliar rupiah Mubababa United dengan nilai pasar 19,99 miliar rupiah PSMS Medan dengan nilai pasar 19,99 miliar rupiah Dan Mitra Kukar dengan nilai pasar 17,82 miliar rupiah Di Extra Time kali ini kita akan bahas 6 pemain uzur yang masih akan bersinar di Liga 1 2021 6 pemain ini meski telah uzur namun tetap menjadi pilihan utama di klubnya masing-masing Dan inilah 6 pemain uzur yang masih akan bersinar di Liga 1 2021 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! RIO RedBot untuk edisi kali ini Ikuti terus berita seputar sepak bola Indonesia khususnya Liga 1 dan 2 Dan juga pernah perniknya hanya di RIO RIOA SPORT Terima kasih yang sudah mampir ke channel ini Menyaksikan video ini dari awal sampai akhir Dan mendukung channel ini sejauh ini Kritik dan saran tetap kita nantikan di kolom komentar Atau di media-media user kami yang ada di bawah ini Kita bangun sama-sama channel ini akan jauh lebih baik lagi Oke sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam RIO RIOA SPORT